hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya multi channel seram banten mesinnya lagi setes running ya ini belum saya masukkan es belum saya masukkan es dan set saya tunggu sampai jam 12 saja ini running saat awal pertama kali dimasukkan air ya running nunggu cuman 2 jam saja ya setelah 2 jam langsung dimasukkan saja esnya seperti itu ya setelah 2 jam misalkan pertama nih air kita masukkan air garam ya secukupnya setelah itu kita hidupkan mesin setelah itu kita tunggu sekitar 2 jam ataupun 2 jam setengah lah gitu ya maksimalnya 2 jam setengah nggak apa-apa lanjut kita untuk setelah dimasukkan 2 jam setengah kita masukkan esnya ya esnya kita masukkan dan kita tunggu sekitar 2-3 jam outdoornya pun dia menggunakan outdoor 1,5 pk dan desainan dalam boxnya saya rubah lagi ya sebetulnya desainannya sama ya sama saja desainannya seperti yang kemarin kemarin cuman dari peralatan atau pembahan yang ada di sini saya bedakan untuk durasi pembekuannya mesinnya untuk es yang sebesar seperti ini ya sebesar ini durasi pembekuannya 2-3 jam sekarang kita tes dulu untuk mesinnya ini posisi outdoor lagi mati ya karena di minus 20 outdoor mati Oh ya nih saya kasih tahu lagi ini sebetulnya ya ini minusnya nih ini sebetulnya lebih dari minus 20 ya sebetulnya tetapi saya matikan di minus 20 saja 20 kenapa saya matikan di minus 20 karena kan kalau lebih dari minus 20 ini mesin nanti airnya akan membeku dalamnya ya di dalamnya di efapnya itu ya yang melewati efap itu airnya akan membeku di dalam di luar sini pun ya di plat sini pun nanti kalau lebih dari minus 20 air garamnya pun akan ikut membeku ya seperti itu ya Nah jadi saya samakan dengan mesin yang yang lain di minus 20 saya matikan saja untuk ordernya ya saya setting seperti itu tetapi perbedaannya ya hanya perbedaannya untuk kecepatan pembekuannya lebih cepat lagi seperti itu ya jadi yang biasanya running saat kita masukkan air air garam ya pertama kali kita masukkan air garam itu biasanya running 2-3 jam baru bisa kita masukkan air garam eh masukkan es ya setelah itu kita tunggu kita masukkan es yang ukurannya hanya satu kilo ya seperti itu setelah kita masukkan air garam kebok ini kita hanya bisa menunggu dua jam ya desainannya lebih besar dan lebih tinggi ya seperti itu ya untuk tingginya 33 cm tingginya dan besarnya sekitar eh ya sebeginilah ya seginilah nah sekarang outdoor hidup lagi ya karena otomatis ya seperti itu jadi untuk durasinya lebih cepat lebih cepat lagi untuk membekukan di atas dua kilo ya 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 untuk membekukan di atas dua kilo tingginya 33 cm akan lebih cepat lagi karena speknya saya naikkan ya seperti itu outdoornya pakai 1,5 pk dan dalaman boxnya saya rubah ya di dalamnya untuk batas atas maksimal air saya sudah kasih tanda ya kasih tanda untuk masukkan airnya kita lihat dulu untuk dalamnya ya seperti apa nih lihat di sini tuh ya di sini terlihat berhasap di sini terlihat berhasap di sini nanti di maksimalnya airnya segini ya airnya nih jadi airnya nih di maksimalnya lubang sini ya ya seperti itu ya lubang lubang atas ya aku ada pekuan es pelatnya ada pekuan es nih kalau saya pasakan tuh ada pekuan es Wow kalau saya pasakan di lebih dari minus 20 untuk mati outdoornya nanti di sini membeku ya di sini ya seperti itu ya membeku nanti ini walaupun air garam air garam itu di minus lebih dari minus 20 itu akan membeku air garam ya seperti itu ya ya batas airnya di lubang atas sini ya lubang atas ini pada airnya Oke sekarang saya masukkan dulu ya untuk esnya saya masukkan untuk ukuran es satu kilo ya karena memang di sini adanya suki lo jadi saya masukkan ukuran satu kilo jadi saya masukkan satu kilo aja saya banyakin dulu ya untuk esnya ya powiedzieć ya enya 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 Nah ya, jadi seperti ini Sudah saya tumpuk, sudah saya banyakin Jadi maksimal ketinggiannya Untuk S nya segini Lubang atas, seperti itu ya Ini sudah saya masukkan S ya, disini Karena memang S nya ada segini Gak apa-apa, terpenting Kita durasinya saja ya Ini durasinya akan lebih cepat Kita lihat dulu Untuk ininya ya, apa namanya Jamnya disini, lihat disini Jamnya di jam 12 Di jam 12, kelihatan ya Tuh, 12 kurang 10 menit Oke, 12 kurang 10 menit Pokoknya dibulatin saja, jam 12 ya Dibulatin Dan sekarang kita lihat dulu Untuk, sebentar Nah Kita lihat Tuh ya Sudah biasa ya disini ya Setiap saya masukkan, langsung ada pembekuan S disini Baru saya masukkan S, dia langsung ada pembekuan Langsung dia langsung beku Tuh, lihat disini Ada kaca-kacanya Beku disini ya Disini Tuh Seperti itu Baru saya masukkan Jadinya seperti ini Kita lihat dulu ya Sampai di Jam Kita tunggu 2 jam saja ya dulu ya Abis kita ngobrol Kita lihat lagi hasilnya ya Seperti itu Bentar Nah ya Jadi seperti ini ya Nah Jadi Ini kan sekarang jam 12 ya Kita bulatin saja jam 12 Dan nanti kita lihat Sampai jam 12 1, 2 1 jam saja ya 1 jam saja lah 1 jam setengah kayak ya 1 jam setengah Sampai setengah 2 Sampai setengah 2 ya Atau 2 jam Nah pokoknya Lihat saja lah Nanti saat dalam jangka waktu 1 jam Saya akan membalik Ya saya akan dibalik Ini S nya Dalam 1-1 jam Mulai jam 1 ya Saya balik Dan nanti jam 2 kita lihat hasilnya Pembekuannya ya Karena disini Baru saya masukkan Sudah ada pembekuan Ya seperti itu ya Oke Oke Sampai kita tunggu Sampai jam 2 Setelah itu kita lihat lagi Untuk hasilnya ya Kita tunggu 2 jam saja ya 2 jam Gak usah lama-lama Itu 2 jam saja Oke Kita tunggu sampai jam 2 Sip Ya Durasi bekunya 2 Sampai 3 jam Ukuran besar Ya Ini Saya walaupun disini Menggunakan S Yang saya masukkan 1 kilo 1 kilo biasanya Durasi beku Maksimal 3 jam Ya Biasanya Maksimal 3 jam Ini durasi beku Maksimal 2 jam Ya seperti itu ya Maksimal 2 jam Nah Kalau durasi beku Ukuran 1 kilo Maksimal 2 jam Artinya Durasi beku Ukuran lebih dari 1 kilo Ataupun 2 kilo Lebih dari 1 kilo Ataupun 2 kilo Itu sudah pasti Beku maksimalnya 3 jam Ya seperti itu ya Beku maksimalnya 3 jam Ukuran 2 kilo ke atas Seperti itu Ini Sekarang sudah menunjukkan 2 jam Tadi kan 1 jam Jam 1 Mulai dari jam 12 Tadi kita tengok jam 1 Sudah beku Sudah putih semua Dan sekarang kita tengok Jam 2 Ya seperti itu Kita lihat langsung saja Kita lihat bersama Tidak usah panjang lebar Langsung saja kita lihat Oke Kita lihat bersama disini Lihat disini Lalu kontrasnya Ya Nah lihat disini Ya Lihat disini Ini sudah hasilnya maksimal Ya Untuk membekukan S 2 jam Hasilnya seperti ini Ya lihat disini Ya 2 jam hasilnya Seperti ini Oke Ini Outdoor nya menggunakan 1,5 pk Dan desainan dalam ini Saya lebih Saya tinggikan lagi Untuk desainan dalamnya Lihat disini ya Saya naikkan lagi Untuk desainan dalamnya Masimal Ketinggian air Ataupun maksimal es Tingginya es Itu disini Lobang 3 ini Lobang atas Masimalnya seperti itu ya Masimalnya Nah lihat disini Dalam waktu durasi 2 jam Seperti ini Apakah jelas Oke Ya seperti ini ya Lihat disini ya Ini durasi beku Selama 2 jam Oke Mantap ya Dan lihat hasilnya disini Nah disini aja ya Lihat disini Ya Lihat disini Hasilnya Seperti ini hasilnya Ya Lihat disini Hasilnya Bekuan esnya Seperti ini Oke Jelas ya Ini ukuran 1 kg Ukuran 1 kg Seperti ini bekunya Jelas ya Oke ya Lihat disini Sampai merakut-merakut Seperti ini ya Sampai pecah-pecah Seperti ini Ya hasilnya Oke Jelas ya Nah ini baru ya Tadi kan terlalu kontras ya Nih Lihatnya hasilnya nih Tuh Tadi terlalu kontras Supaya jelas Supaya lebih jelas lagi tuh Lihat Ini ukuran 1 kg Sampai seperti ini hasilnya Ya Sampai merakut-merakut seperti ini Disini Dilihat disini Dalamnya Wow Mantap ya Baru 2 jam Seperti ini Ya Baru 2 jam Lihat ya Oke ya Mungkin sampai disini dulu Untuk hasilnya Ya Hasilnya sangat memuaskan sekali AC outdoor 1,5 kg Dan disini Boxnya Saya rubah menjadi Lebih tinggi lagi Untuk Untuk durasi pembekuannya Speknya lebih tinggi lagi Untuk dalamannya Ya Oke Semoga nanti Di rumah Puas dengan hasil yang saya buat Ya Seperti itu ya Semoga Saya mendoakan Supaya hasilnya Laris manis Ya Uh Meletok-meletok Wow Tuh Tuh ya 2 jam ya Oke Mantap Oke mungkin Sampai disini dulu Untuk Oke Terima kasih Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Multichannel Serang bantem